Nah, kawan-kawan, ini satu pengalaman penting, siapa tahu berdua dengan kawan-kawan semuanya. Ini saya datang seorang tamu, tamu agung ya dari Malaysia, yang mana dia punya masalah, gangguan syarab, sampai dua kali operasi ya. Untuk jelasnya, biar saya tanya ya, biar dia jawab ya, kawan-kawannya. Oke, dari mana? Dari Malaysia. Namanya? Mr. Lim. Mr. Lim ya, Mr. Lim dari Malaysia. Kemudian, dia punya persoalan ya, bicara, apa, sampai lu ke kolobat, sampai pinggir ini, sampai apa aja deh. Kemudian waktu kesini, hanya satu dua kali sembuh, gimana cerita? Masalah saya, daripada gangguan tulang, sehingga syarab-syarab semua, terjepit ya. Ya, terjepit. Tulangnya tak duduk di tempat yang berat, di bagian mana? Di bagian khusus sekali, yang ini hari saya terasa, Mr. William, yang hebatnya, lutut saya yang tak pernah saya rasa. Banyak dokter saya sudah pergi. Cerita sebelum sembuh, cerita sebelum sembuh, sudah kemana saja, sudah problemat saja, sampai begini klinik, hospital, nah terakhir bau sembuh. Hospital ada, pakar kiropractic pernah, siropractic, akupunktur, sudah coba semua coba. Sampai kenapa, Mr. Libini, mau buka klinik untuk apa? Tujuan apa? Untuk kesehatan saya. Kisah aja ya. Sampai saya sendiri, membuka satu akupunktur di Kuala Lumpur. Supaya bisa bantu sendiri juga ya? Iya, iya, iya. Tapi tidak sembuh juga kan? Oh iya, iya. Belum lagi. Belum sembuh ya? Belum sembuh. Jadi khusus sekali yang ini-hari saya kena Mr. William, tulang saya yang dibetulkan itu, saya sangat menghargai. Betul, tapi kan, sangat menghargai. Tapi kan, enggak ada tujuan untuk terapisi ini kan? Semua datang berkunjung saja. Tapi enggak disangka, saya bisa. Betul kan? Enggak sangka, saya bisa kan? Kepahaman Mr. William terhadap kedudukan tulang, dan sarap itu memang mengkagumkan lah. Mengkagumkan, mengkagumkan. Tangan juga sembuh ya? Iya, iya. Tangan dua kali langsung. Langsung enak ya? Ini bukan, bukan cerita karang-karang yang benar ya? Benar. Betul ya? Bukan karena kenal, bicara bagus, bagus ya bukan ya? Padahal saya sendiri sebagai bukti. Oh, bukti. Udah capek ya? Dimana capek? Beropaknya capek ya? Tidak berhenti lah. Oh, terus ya? Saya selama, boleh katakan, sudah tujuh tahun, mencari perubatan yang untuk sehatkan diri ini, sehingga saya membuat sendiri satu perubatan di Kuala Lumpur. Selenai-selenai adalah, pertama, poinnya kita mau untuk sehat. Ini kan lagi sakit ya, nggak enak ya? Jalan pun nggak enak ya? Sampai operasi ya? Operasi? Dua kali ya? Mengerikan ya? Menanam tulang yang hidup. Oh! Yang hidup. Tanam tulang operasinya? Tanam, tanam. Heaps sudah kering. Heaps sudah kering ya? Oh, sudah hitam ya? Hitam ya? Mesti putih loh. Sekarang sudah putih ya? Tetapi tulang-tulang yang guduhnya masih ada yang tak tepat. Belum tepat waktu. Tepatnya ya? Oleh sebab daripada pekerjaan dan juga exercise, beminten. Salah. Sekarang janji ya timbal beminten nggak boleh lagi ya? Jangan suka diajak di Youtube nggak boleh lagi ya? Mesti pakai ini ya? Jadi, cukup lama ya? Tujuh tahun cukup lama ya? Iya. Bukan sementar ya? Harus semangat, sangat kuat. Tapi semangat ya? Kesehatan sendiri? Iya. Tapi kan jujur aja, orang nggak sangka bisa disini sembuh disini kan? Iya, iya. Nggak punya rencana ya? Biasa kan orang Indonesia datang, oh sana sembuh. Datang sembuhkan. Tujuan sudah ada. Ini kan cuma bertamu fisik. Iya, iya. Ternyata dapat hadiah ya? Gift. Menghargai lah. Experience dan juga ini apa pengetahuan dari Mr. William itu bisa sembuhkan yang saya tak tak mengerti. Tak mengerti. Jadi artinya kabar gembira ya? Iya, iya. Senang ya? Iya, iya. Biasanya kalau orang kalau gembira suka siur-siur. Yuk, siur-siur terima kasih lah. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Dapat jempol ya? Iya, iya. Boleh. 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 Sampai saya ngitak jempol sendiri. Tak pandai untuk canda-canda. Ini bercanda. Tapi senang ya? Iya, iya. Senang ya? Kalau seseorang yang sakit dapat makin sembuh. Makin sembuh itu cerianya tak bisa dibahagi. Kepada seseorang yang badan tak pernah sakit. Dia tak mengerti. Tak mengerti. Bagaimana? Rasanya? Mau tidur? Tidak bisa. Bagaimana? Lebih. Oh, gitu. Oke. Oke, kawan-kawan tadi udah dengar kesaksian tapi bahasa agak aneh ya. Bukan bahasa Indonesia bahasa Melayu ya. Malaysia ya. Pemisi gitu. Mungkin ada di mengerti ya kawan-kawannya. Ini pelajar berkawan-kawan apabila ada masalah kesan itu yang butuh sasa kayak miselim semangat semangat pantang mengundur. Kesehatan tak ada nilai. Dia baik doa. Ya, ya. Eh, ketemu di silsengu ben dolari ya. Oke, oke. Oke, oke.